Orang yang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya tidak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu bakas. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang orang. Harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Kedua kalau kita baru bicara etika. Masa itu bocah. Kalau tidak menurutnya etika. Duit aku ya pas aku senang pas sapi. Akhirnya bujuku menurut. Karena bujuku keluarga saya suka ilmu. Akhirnya besar-besar seperti diambil. Tapi kan jelas bocah itu hutang jasa itu orang tua. Bahkan saya itu sudah gede mikir. Bapak aku ambil jenang. Turut aku gak tersinggung. Lalu biasa 10 menit turut. Tiga anakku gak melakuk-melakuk. Jadi aku melakuk-melakuk. Berapa kali saya ngaji terlambat. 10 menit, 5 menit gara-gara anakku. Aku ngebut dikilungu. Biar-baru yang melakuk-melakuknya gak turut. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji. Anakku melakuk-melakuk rata turut. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dicap melakuk-melakuk Bapak. Akhirnya nganggap ngaji itu problem. Akhirnya roh-rohnya itu problem. Oh Bapak demi keriting. Roh Mustafa demi jengkot. Kan panjang. Akhirnya roh-rohnya itu trauma. Itu kan gak bagus. Tapi gak tetap melakuk-melakuk. Enggak whisper pas melakuk-melakuk. Tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan. Ternyata saya masih nomor satu. Keriting nomor loroh. Keritingnya maklumi. Nak waras. Umpanya nak Kurana. Macamnya saat itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Hussein itu nganggap Rasulullah di jalan-jalanan. Cari Jawa di mana? Rasulullah ditumpai dengan Hasan. Masyur itu Hasan. Ya tentu Hasan. Tapi yang riwayat itu Hasan. Itu Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sohabat itu karena sangking dekatnya wahyu. Zaman itu cara berpikir. Ahad dashafihi seun. Atau ahad dashafih nabi seun. Apa Nabi ada wahyu baru. Sehingga sujud selama itu. Jadi sohabat beli itu penting. Akhirnya orang-orang orang-orang tidak berpikir. Mereka sujudnya agak wajar. Kan nabi kan tentu istiqomah. Biasanya orang menit, orang menit. Biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sohabat itu tidak terima. Sudah tidak. Ini ada wahyu baru. Bahwa aturan sujud harus selama itu. Sudah tidak. Jumlah ada Hasan. Oh itu perkara ini. Tapi baru seperti sohabat beli itu ada riwayat. Tidak ada orang-orang yang berpikir. Jadi kadang beli itu penting. Tapi yang beli itu sohabat itu tetap ada ganjaran. Itu tidak usah. Sholat danak-danak itu tidak usah. Kalau beli ini sohabat paling orang beli itu kebables. Akhirnya Nabi menghentikan. Tadi saya sujud. Sebetulnya saya ingin standar. Ingin istiqomah. Tapi ada cucu saya. Itu alasannya Nabi. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi. Rasa ini. Tidak cilik. Tidak. Rasa ini. Biasanya. Biasanya. Tidak ada cilik. Tidak ada. Karena khotipnya tersinggung. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Biasanya. Tidak ada. Tidak ada. Dulu pernah beberapa abad nya seperti pengumahan anak kecil? Jangan matanya. Tapi bahannya anak abad. Jangan matanya. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Bukan banyak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Banyak. Tidak ada. Tidak ada. Tapi yang saya pastikan begini. Secara ilmu. Ilmu itu harus diveluhkan ala Adam. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi kalau ilmu berdoain pasti menang. Jadi saya mau tadi misalnya. Akhirnya anak kuliah tidak biasa. Gugah kuliah. Nanti saya itu tidak biasa. Terutama anak ahli, anak yang besar tidak diizinkan dia. Bujuklah saya tidak berbicara. Kalau anak-anak kepentingan harus gugah saya, ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Lombak dalam saya saja berani gugah saya. Karena saya tidak atur. Lombak dalam saya bagian ibu. Kalau ibu gerah, saya di rumah, gugah. Jika supir kuliah, ya mana? Karena itu gugah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam setengah 2, karena etika, nunggu ke sebab umum. Itu kan parah. Akhirnya sampai sebuah. Jadi ilmu itu harus mau kodam. Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang. Saya beberapa kali setengah 2 ditotok bak dalem atau kang dalem. Saya sibuk gerah. Saya bangun, langsung membawa ke rumah sakit. Etika itu bak dal ilmu. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1. Iya. Saya cukup mengenai ke TV. Itu rasa etika. Tapi saya pikir. Tidak ada di rumah, tapi ada di rumah. Apa yang diganggu orang tua dan diganggu tangganya? Kalau diganggu tangganya misalnya, tapi tangganya senang. Misalnya ibu-ibu ingin ngeleng darmu. Anak ada di teletapis. Itu kan kita sambung. Tetap ganggu. Ibu-ibu ada selera nggak misalnya. Misalnya aku meneleng sinetron. Anak ada di teletapis misalnya. Ayo. Mustafa ada di film ISIS. Hahaha. Ini kan jenisnya kan selananya beda-beda. Anak Rogen ada di bolot. Misalnya kan. Aku mengaku SQI. Misalnya aku meneleng TV nganti saja yang hampir. Mereka tidak mikir. Aku senang meneleng TV. Mereka tidak mikir. Aku senang meneleng TV. Mereka tidak mikir. Mereka tidak mikir. Aku senang meneleng. Yang lucu-lucu. Yang lucu yang mokal tadi. Karena mereka tidak mikir. Hahaha. Mereka aku tahu. Di Keluwi Kiai adalah sinetron. Yang pemeran sebagai Ustadz. Ustadz itu di Fatwa Neng TV dipikir. Tidak tenang. Fatwa itu. Saya sinetron. Bikir. Yang merana Ustadz itu. Ya. Yang merana Ustadz kadang adalah fatwa. Nah. Kiai itu tersiksa sampai fatwa Ustadz itu. Jadi. Saya tidak tersiksa sampai fatwa Ustadz ini. Tidak tersiksa sampai fatwa. Ustadz itu. Nah. Mak Lampir kan kamu tidak mikir fatwanya Mak Lampir. Hahaha. Tapi setan itu. Setan itu. Setan itu. Ini. 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 misalnya sholat, kadang setan meridung ini sholat tidak harus ditompok pengiraan terus kita kadang menyesali masa lalu menyesali masa lalu, sholatku tidak harus ditompok pengiraan, itu adalah setan meridung itu adalah setan saya duduk lawan, ditopor, ditompok itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik kayak apa buruknya kita ketemu Allah, ratau, sholat ratau sujud, serah ditompok aku malah tak lawan kadang setan, beneran pernah ditompok sepuluh sholatku mungkin ratau sholat, sepuluh sholatku karena setan mau kepingin supaya orangnya menyesali atas kesalahan di masa lalu, kayak apa lu tahu sholat, ketun contohnya fisik, aku merumat cahaya secara ikhlas, mulai cili bareng gede kuliah, jadi orang melalui aku, terus aku ketun ke rumah cahaya, ternyata gak bales jasa, lu kamu merumat dia secara ikhlas, jadi anak wakafilul yatim, gak hati nifil jangan, kok malah aku bisa jadi murahan harap-harap dibales, jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu merumat sekarang jadi menteri misalnya cik goblok, ikhlas kamu itu jadi sewargo, tamak kamu itu setan kancangan ini seringnya kancangan ini ikhlas, melarat, ikhlas bareng kancangan ini juga, hutang rauh oleh itu gak perlu seperti itu masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa tapi setan itu kepingin batalkan ikhlas di masa lalu, makanya di ikhlas itu setan itu sangat kurang ajar, ikhlas yang miskliwat itu tidak ada jadi jaman itu goblok itu harus ikhlas karena cara bahwa itu santri, itu ikhlas santri mereka santri itu mencoba semua ikhlas bareng sudah dikiai pikir-pikir ini rifal ini orang jadi asal kiai dicucop jaman santri juga bareng sudah dikiai, ini rifal, ini rapati alim ikhlas dia kelakuan itu sampai di kamu, kamu kamu panggil teman-teman ayo kelakuan itu sampai di jaman itu sampai dikiai dengan babi itu ah iya, itu sih ngomong itu sampai jaman itu sampai jaman itu jadi kita mikir karena serah kiai politik dengan Mustafa itu wah menarik jadi kalau ada setan seperti itu tinggalnya di malam per kalau kamu lalu sering diruduh setan sampai kadang kalau kamu lalu sering ekstrim memang ada kawetan yang dikiai kalau dikiai kalau dikiai kalau dikiai itu tetap aku sujid kekiai kekiai itu sujid kekiai meskipun dikiai kalau dikiai cuma ngelawan setan harus pakai nama besar terima kasih terima kasih terima kasih